Intro Yang telah diberikan kepada kita Kemudian kita juga mengucapkan salawat dan salam Keharibaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Beserta keluarga, sahabat dan para tabi'in Juga kita berniat Aku niat ikhtikab di masjid ini karena Allah Ta'ala Hadirin yang dimuliakan Allah Pertama-tama mohon maaf Pencaramah kita maklumilah siapa saja Pasti ada halangan Nah itu kita harus maklum benar Aku yuyuh jar datang Ternyata yang diharap lain orangnya yang datang Jadi dimaklumi Kalau pian gulik Kada apa-apa memang yang tidak didatangi Kada tidak Kada apa-apa Ulun hanya pengganti Daripada kosong Ya Allah Ta'ala Tapi perlu juga ketahui Ulun juga tampil di sini Kada tampil dengan kaitu juga Ya kan Artinya belajar juga Ilmu kada dapatan Kada nukar buku di toko kada Bujur-bujur belajar Saya persembahkan umur saya Memang untuk belajar Artinya apa yang disampaikan Bisa dipertanggungjawabkan Secara ilmiah Dan di akhirat kela Andai kata kada belajar Kada besanat Maka orang akan berbicara Sakahandaknya Ya itulah kita Supaya juga Artinya Bepilih kita menuntut ilmu Bepilih bujur Kada salah Kada salah Ya Nah jadi dimaklumi Dan kita juga harus memaklumi Ketika orang kada pernah datang Ke rumah kita Kada pernah datang Ke majelis kita Kada pernah Tertahu lawan kita Kenapa Garang sibuk Orang kada datang Bisa juga orang Jadi ketika orang kada datang Atau ada sesuatu Menghalangi Orang itu Datang sehingga Apalagi misalnya Kita memang Menghajatkan kedatangannya Ada janjinya Jangan langsung Mengklaim Apa lagi itu Memutus Memutuskan Mempunis Orang itu bersalah Ujar Imam Syafi'i Rahimahullah ta'ala Bikin dulu 60 Alasan Kalau Alam 60 alasan Sudah terpenuhi Ayo jadi kamu tuduh Orang itu Oh ini kada datang Mungkin si Din sakit Kada datang Ada halangan Kada datang Si Din kada ingat Hanya tiga aja Sudah cukup aja kan Ini mersih 57 lagi Nah itu Disuruh apa Supaya tak amalakan Ilmu Husnud Husnudzon Sangka baik Tapi sangka baik Ada takarannya Artinya Si Din ini Hingga aku undang Kada datang Tiga kali sudah Tapi aku sangka baik Tetap Sangka baik Disertai Waspada Aku mengundang Si Din lagi Itu bisa kada datang lagi Tapi bukan menuduh Ya menuduh kada baik Ya Tapi disuruh Waspada Husnudzon Jangan sampai ada Suzon Berbeda Pian mengunci motor Ya Ada dapat pahala Ada yang kada dapat pahala Bahkan bisa jadi Walaupun itu bukan dosa besar Walaupun itu kada dosa yang dianggap dosa Tapi itu menjadi titik nukto hitam Di hati kita Aku menutuh Kuncinya sengaja aku mengunci motor ini Karena banyak maling Ada titik hitam tuh Suzon Walaupun banyak maling disitu Nengke apa caranya Supaya jangan berdosa Bahkan dapat pahala Aku mengunci motor ini Karena disuruh Hati-hati Ini aku yuh Bacari duit ini Paksa hati-hati Bah hati-hati Cek kunci ya Sudah ya Amun dasar hilang Sudah Sudah ya Kada bakalan ngomel kita Karena sudah disuruh Hati-hati Amun Aku mengunci motor ini Karena maling Waktu ngunci tugin Wadosa Begitu hilang Dasar maling juga Nah Ya kan hamuk Nah itulah kita disuruh Ya Hadirin yang dimuliakan Allah Tentang Jadi dimaklumi lah Minta ampun maaf Siapapun yang Yang kadah hadir Ya kita Dimaklumi banar Sidin Minta maaf banar Maka jutan Kan kita bisa juga Kayak itu Tentang batal Yang membatalkan Sumbah yang Disini Ini kalau Pihak hendak Mata Motokopi Bisa juga Ringkasan fikih Tapi udah lihat Baca dari Dari kitab-kitab fikih Kitab kuning Disini kumpulakan Rajin banar ini Ustadz Muhammad Adenan Asnawi Ilmu fikih Yang membatalkan Sumbah yang Ada pun yang membatalkan Sumbah yang itu Ada 18 Satu Murtad Orang murtad ini Tetap wajib Sumbah yang Tapi sembahyangnya Kadah sah Itu aja Karena persyaratannya Ulun ulang Orang murtad Tetap wajib Sumbah yang Murtad itu kan Orang kotol Islam Memotong Islam Ampih Jadi orang Islam Innya murtad Lalunya Karena sembahyang Apa Wajib Sembah yang Tetap Cuma Andai katainya Sembah yang Andai katainya Sembah yang Batal sembahyangnya Karena persyaratan Orang sembahyang itu Syaratnya Islam Innya karena Islam Makanya ketika orang Murtad Innya murtad Misalnya Tiga tahun Murtadnya Kemudian Selama Tiga tahun itu Bebudik pulang Innya Islam Maka dia Wajib Mengkodok Sembahyangnya Selama Tiga tahun itu Berbeda Orang kapir Kapir asli Yang 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 di luar Agama Islam Misalnya Cina Di muka Yang Cina Berjualan Kan contoh Cina yang Di muka Asli Masuk Islam Di umur 70 Masuk Islam Bahkan Perbuatan Dosanya Semuanya Dihapuskan Jadi bayi Langsung Masuk Islam Mati Disini Langsung Masuk Surga Itu Ada Dosa Itu Untungnya Kenapa Karena Dosa Yang Paling Ganal Itu Adalah Dosa Kafir Dosa Syirik Inna Allah La Yaufiru Zulubaj Inna Allah La Yaufiru Ayyush Rokabihi Wayufiru Wayufiru Maduna Zalika Lima Yasha Allah Ta'ala Kada Ma'ampuni Orang Yang Mensyarikat Allah Dan Ma'ampuni Sol Semua Dosa Selain Mensyarikat Kafir Yaitu Kada Diampuni Dosanya Kecualinya Masuk Ilang Jadi Maksiat Paling Besar Itu Adalah Kafir Menurut Kontek Agama Kita Lalu Lalu Beri Yang Lalu Lalu Di 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 Ada Muhammad Rasul Kenapa Muhammad Rasul Muhammad Rasul Itu Mahid Zunub Menghapuskan Segala Dosa Dengan Dekat Kepada Nabi Muhammad yang kedua berubah niat berubah niat kena Allahu Akbar muruk tola muruk itu muruk bahasa Jepang muruk itu muruk itu hendak hujan kadap lo akbar kena amun hujan nya aku batal aja turun hujan batal anu ada mengaitkan macam sembayang sembayang kudusur dunia macam-macam muruk muruk itu bahasa banjar bahasa manakah di selesai tapi di samarindri pakai jauh muruk sejarah hari-hari anda hujan muruk kadap muruk anu jadinya bapadah orang bak kalau dibanjarkan maan jamur baneh kalau sudah muruk itu bancap tuh baneh di anu dikumpulakan bahasa karena kada sampah tadi pas hujan nah berhubung ini si minantu si minantu itu sorongan aja hendak minta tolong lawan mintuha jadi bapadah hewan mintuha bahjar hari muring muring tola muring muring tuh hirang karena karena panci muring bah hari muring ya kenapa ini karena mau nyambat muruk mintuha nyangarannya muruk bah abah mintuha hari muring ya minta gani anu yang memberesakan anu membereskan banih menjamur baneh yang ketiga kada berniat karena sembahyang tadi batalnya sembahyang tapi kada berniat batal sembahyangnya Allahu Akbar kada berniatan batal menurut kontek madhab syafi'i kada berniat dan berniat itu harus bersamaan ketika kita menyebut Allahu Akbar disitu masukkan niat mulai Allah tuh nah sampai Akbar situ berniatnya terdahulu terkemudian kada boleh harus di dalam Allah Allah Akbar berniat tadi lalu nya kada ingat kalau menurut madhab yang lain madhab Hanapi misalnya atau madhab Maliki misalnya Allahu Akbar hanya berniat setelah itu atau tadahulu sedikit atau tadudi sedikit sahaja di madhab lain lah itu kada bisa dibicarakan kemudian makan atau minum makan atau minum waktu sembahyang ambilai gelas minum kayaknya Bismillahirrahmanirrahim mengatulah makan minumnya kadang mungkin pakai gelas minumnya artinya ada sisa makanan disitu dimain-main akannya di lidahnya anjar ditaguknya batal sembahyangnya itu maksudnya kadangnya makan mbak suap itu Pak atau minum bakas bakas minum ini tadi ditagukai dulu ini harus udah kedua-kedua Jopang berhimat sampai lima puluh kali beratus kali maknu sebab banyak tadi belum habis Oh itu lain pulang tuh maafu sudah artinya dimaafkan aja kemudian membelakangi kiblat Hai tak salah lagi kiblat batal juga terbuka aurat auratnya terbuka dalam waktu yang panjang terbuka aurat misalnya ditiup angin terbuka auratnya kalau tak dilihat akannya eh terbuka kalau segera ditutupnya kembali itu kadang batal atau kalau sifatnya sementara kalau terbuka aurat misalnya yang sering itu laki-laki yang pakai baju-baju mepres keada pakai baju dalaman itu bisa tak kata pakai baju anu batas aurat laki-laki itu kalau disampai di ini nih sampai-sampai ini pusat kalau tuh Sulawar nya itu minta maaf lah nih ulun kada aurat ulun tutup laki-laki ini harus dilajari juga memang harus dilajari ini karena tahu kasihan di Arab tupang orang kaitu kaitu sampai di Arab banyak orang yang bungol ini kada belajar buktinya ulun baca sama-sama baca Quran di di Masjid Madinah banyak yang kada bisa membaca Quran hai 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 rat lain orang Arab orang mana-mana kah nah ini nih pusat kalau nih Cawat Sulawar tuh kalau di sini ini kada depan jarang Cawat Cawat Sulawar Cawat Sulawar di sini lalu ini memakai baju memakai baju yang sampai di sini pas ini betunduk kurangnya lama kalau basinya betunduk kelihatan belahan buritnya itu nyata nyata apa nyata batal kelihatan auratnya nah lawak sekolah tuh kelihatan aurat-auratnya artinya amuhan radio sampai yang bahan wai baju yang yang terpanjang-panjang kah nah nah itu dijaga tuh aurat-auratnya atau aurat bebinian ini kalau mau kena bebinian mau kena bebinian misalnya mempres kayaknya nah 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 mempres kayaknya kada papa tapi telapak batisnya telapak batisnya tuh tak tutupi dengan lantai yang ingin injak cuma waktu inyak sujud kena tebuka kalau telapak nah itu yang bisa batal nengkepa caranya di nengkepai di atur nengkepa supaya tak tutup pulang itu kalau kalau mau kena nengkepres kena dijual kalau orang mengkaitu air kalau pina ada yang kedua sudah beberapa kali disampaikan terbuka aurat bebinian yang dimana itu ya di Denmark sana orang sembahyang kayak dina aurat bebinian seluruh badannya kecuali telapak tangan belakang tangan yang boleh terbuka tidak lawan muha muha itu yang mana ukuran muha muha atau muka ukuran muka itu panjangnya sampai sini lebarnya sampai sini sekulilingan nah berarti meikatnya disini ya kalau meikatnya disini nah di sini meikatnya jangan disini aku jor hanya Raja tahu jangan bapak dahwan siapa-siapa ini ketahuan orang berdiam aja nah pokoknya begitu disini pindah langsung sini ujar lelakihan ngalih jamaikat ini terlengsir-lengsir terus jangan khawatir ibu-ibu itu ibu-ibu itu paling lihai maanu mukana itu jangankan ya itu yang jilbab tiga kali ini panjangnya kawainya putar-putar nangkaya mayat mati orang anu tuh apalagi nangka ini aja nah disini manunya terus yang ini juga disini dijaga kan batasnya disini jangan kesini kelihatan pulang rambut nah untuk mengantisipasi pasang pengaman sabuk pengaman anu dalamannya ini nah apa hmm telangkup nah andak disini tutup sini telangkup kah nah jangan juga terlalu maju terlalu maju ini pulang tetutup Hai yang Allah termasuk nah ini di luar konteks membatalkan sembahyang tapi membatalkan Jopang itu kalau syarat ini kadang dipenuhi sujud-sujud yes judu bisa in yata haraku bihara ketehi sujud di sesuatu yang ikut bergerak dengan inyak babinian itu kan bukan hanya nangka ini kadang pakai tangan yang ala lain-lain terusan wilayah dua kayak ini kalau maka jangan sujud di yang paling bagus sujud kelihatan nah nangka ini makro kalau nangka ini batal nah nalah sujud di sini nah kada boleh kada boleh sujud ini kan empat bergerak diawak kada boleh sujud kene ini karena hukumnya sama menutupi ini kada boleh ini kada boleh ada menghalangi sujud kepada lantai nah jadi sujudai sidin di sini nah umajar kada papa tuh kada tutupi coba nah tutupi kalau nah kalau nangka ini makro kalau hidung kada wajib sunnah maka antara dahi dengan hidung sujudnya bersamaan nah 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 di situ di sini maka coba lihat di indosiar tuh di indosiar di sini nya kada tahu salahkanlah kalau salahkan nya kada belajar kasihan maka uh kabul doanya memang kaitu ngarengnya jadi indosiar ayo Allah oh anu anunya di sini mendahi ininya ininya nah nah itu jadi sujud sujud ini dan diingati minta maaf karena ada mau duduk siapa-siapa saya pulun rancakan masbok melihat tak lihat melihatkan apa-apa kan tembulu kita kita kan menyampaikan gasan kita semuanya jangan tersinggung ada yang sujud nah diantara syarat sujud batis itu kaki maksiasi ujar orang tua ujar orang tua yang disitu bukan ujar ulur karena kada mau maaf masih 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 nah nih batis itu eh perut jarinya jangan ujung jari ada yang ulur lihat di disini tapi kan kada tahu juga orangnya kan disini ulur melihat disini di masjid sini kada tahu juga orang yang mana ini sembahyang ini karena kada pernah berdengar tapi kita kan baik sangka tadi kalau kalau waktu itu 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 batisnya sakit tapi ini yang ini kalau-kalau bujuran Nah kalau-kalau itu bujuran jangan ke itu nyangka ini nah sembahyangnya nah batisnya nah nah ini nih salah ini sembahyang kalau menurut kontek fikih kada sah selesai tapi kalau menurut menurut Allah ta'ala seserai Allah ini kesian ini sembahyang ya kalau tuh sudah ini sekadusnya kita gaduhi cuma ini kontek belajaran kita jadi menurut kayak ini kada sah menurut fikih nah jadi ya Pak perut jari harus kena nih perut jari harus kena lantai kada bulih hujungnya kada bulih belakangnya apalagi bahangkat nah jadi kayak ini ujar guru Usman Ibrahim Almarhum batis ini diubah setelah kepala diangkat nah Allahuakbar hanya dipindah coba pilihan lihat nah angkat dulu kepala hanya pindah batis itu selesailah nah ini semua yang disampaikan bukan kira-kira lah bukan kira-kira karena ngalih kada mau menurutinnya ini ada jurang pengarasan dan fikih ini ngalih dipahami loh apa kada langsung plek harus dua tiga kali kadang-kadang begitu memahami anjarnya paham semua orang tuh karena jarangkan kita kita rancak menghitung duit aja tujuh melangkah tiga kali berturut-turut batal bergerak tiga gerak berturut-turut bergerak nah ini batal tapi ketika gerakan kecil ini kada batal nah kayak nih sini sini nah ini kada papa disini gatal anda kayak daripada bujur-bujur mengganggu nih aku gatal benar nah nah jangan nah ini ini batal nih kayaknya nah tapi di masjid-masjidil haram di masjid-masjidil haram lah Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim ini berapa kalinya bergerak ada madhab madhab lain selama gerakan yang bukan langsung di poros kaki bergerak kayak itu yang betul kada batal selesai urusannya artinya biar aja tuh sah aja oke nah itu jadi bergerak tiga kali berturut-turut memukul-mukul sampai tiga kali memukul-mukul tiga kali berturut-turut tapi kalau pukulan pukulannya kuat pukulannya kuat dilandasi karena muar maka itu langsung batal ini-ini orang lewat pastinya lagi lewat habis ceku anupang coba gitunya lewatnya kentahu sekali aja kada batal tapinya kada tahu bahwa memukul dengan pahas-pahas memukul dengan jahat nih yang kada baik batal orang lewat kini dihalanginya takipai orang sampetnya mukul orang waktu sangking penyarikannya sidin sembah yang aja sampet aja mukul orang Astagfirullahaladzim bertemu najis yang tidak dimaafkan Hai bertemu najis yang tidak dimaafkan nyata-banar deh teinjak teh cacak yang basah teinjak teh cacak bertemu najis yang dimaafkan teh cacak karing berpindah batisnya ya kan amunnya tahu merasa menyakit tahu ke lain kisah keguguran najis yang tidak dimaafkan najis yang kada dimaafkan keguguran najis misalnya burung kita sembahyang di lapangan burung lewat di beherainya batal atau kita sembahyang di masjid keguguran najis yang tidak di maafkan keguguran tahi cacak basah Hai teh cacak basah nah teng melihat kita ini basah teh cacaknya batal kayak apa caranya manue batal sembahyang undunya karena batal kayak apa nih nyaman aja ini kan masu aja yang bagian halus aja teh cacaknya setelah kilangin namaz buk berarti kalau kalau nyano ketinggalan rakaat kalau tahi cacaknya itu tahi cacaknya itu dimaafkan tapi kalau dimandakan dalam waktu yang lama batal ini teh cacak kalau teh cacak itu kalau ada hirangnya ada putihnya itu teh cacak gugur di sini teh cacak karing gugur teh cacak karing di tangan kita melihat kita makanya kan sunnah sunnah mata itu dibuka waktu sembahyang teh cacak karing gugur apa gugur di sini itu dimaafkan tapi jangan dibiarkan sudah begitu eh ini anu dalam hati kita kan tuh teh cacak langsung dijatuhkan teh cacak itu tapi kalau teh cacak karing rati tengg diatakannya dulu hanya anunya kada langsung di nah hanya digugurkannya batal sama dengan kekanak batalkah bersentuhan dengan anak-anak yang kada besunat ikam anggap kada besunat sini sini kam sini ini yakin kita kada besunat kada besunat itu maksudnya butuhnya itu nah ini yang mulai orang sari kawan aku anu supaya jelas ini pikirkan butuh kemaluan laki-laki kekanakan itu belum dipotong ujungnya itu kulupnya itu kulpahnya nah maka itu kan kalau di ini kulpah ini nih anu kulup butuh nah nah disini ya kalau tuh nah tentunya bagian yang di dalam anu ini bagian ini bagian batin eh bagian zohir kena ya no aduh berdiri aja ikam sama ini bagian zohir ini bagian zohir di didat tapi tertutup ini ketika dibasuh kada terjangkau air ininya handak dianu kekanakan handak di apa itu anak di bilak kesakitannya memang kadakawa maka itu hukumnya najis di dalam ini hukumnya najis nah kalau kekanakan abah mamanya paham dihukum itu di bilaknya setiap ini bakami sudah bakami di bilaknya hanya dibasuhnya ini bagian kulit dalamnya dibasuhnya dibulik akannya lagi situ hanya ini sembahyang kada papa besentuhan itu ini kada membawa najis pahamlah jadi yang yang tapi rata-rata hak yang kulup yang kulup itu maka itu jarak memang kada sampat ini mah anu memang ini kada wajib lagi sembahyang belum besunat lalu orang tuhajar yang kada besunat tuh kayak apa aja ayah selama ini buka bakami dibukanya bersihkannya itu kada papa jadi yang persoalan yang kekanakan belum belum balik yang dimaksud yang belum basunat yang kada kawa di bilak orang tuha gimana kada besunat batal jaman ber jadi yang kakanak yang itu yang ini misalnya yakin kada besunat lalu bersentuhan yang kada kau dibuka tadi oke bersentuhan nangka ini nah bersentuhan nah pas tersentuh ke kanak menyentuh kita maka ini digeser begitunya bersentuhan digeser ke itu nah dianuk dianuk atau tangan kita digeser sedikit ingat kan nyaman aja ke anak itu nya paham aja nah digeser maka burik akan anu kada batal tapi kalau bersentuhan nah bersentuh ini yakin yang disebelah nih belum bersunat belum bersunat lawas besentuhan lawas batal batal kenapa berhubungan dengan najis bukan orangnya najis dibutuhnya yang Zohir itu mau menengkai tujar di dalam parugin ada tahe itu bagian dalam ini yang dimaksud bagian luar itu yang perlu dipahami terima kasih banyak mudahan dan kayak bersunat lah nah kalau pria dewasa oleh karenanya misalnya ada orang belum bersunat dan caranya kada pernah dianu aja itu maka mat sama posisi dengan kekanakan yang tadi makanya bersunat kenapa disuruh bersunat supaya supaya ibarat makan pisang itu bakuyak nyaman berbeda dengan makan pisang dengan kulitnya yang kada bakuyak itu perlu dipahami oleh wanita-wanita itu nah itu berkata-kata dua huruf yang Zohir kademul hijau Hai disini nah inilah Fikeh oh ini banyak panjang benar jadi anu berkata-kata lah anak-anak batal tuh misalnya waktu sembahyang ya berkata-kata itu ada yang kada sengaja ada yang sengaja ya izakana kasihan arba kalimatin yub til mutlakan amun banyak sampai empat kalimat mamanya anak ya mamanya anak anu empat kata lebih ada yang memadahkan sampai enam kata berkata-kata sengaja kah kadakah amun empat kata batal sampai empat kata dalam sembahyang dianggap itu berbicara membatalkan sembahyang pendek tapi pendek satu kata tapi mempunyai makna mempunyai makna mempunyai makna hal itu kemudian nah ini perlu ini pernah ada imam pernah ada imam imam itu di bayiturahim lawas sudah piangkan tahu jauh orangnya sudah ini ulun aduk jadi ini kenapa memadahi imam ini lah tersinggung kena si din ulun kirimi tapi surat kaleng tapi anu suka ulung ketik di anu ulung ketik di komputer eh di komputer di mesin tik zaman mesin tik kan ulung ketik rancak banar itu ditagur ketia repot banar nih dikirimi surat kena ulung gak ada nyaman lawan si din kan nengkai apa caranya waktu itu abdurrahman kemanakan masih kekanakan tujuh tahun kawadis suruh ini rahman bawa ke rumah situ kasih dan unjuk suruh yang ini mau unjuk dengan yang imam itu jadi yang orang itu gak ada tau kemana kan ulur jadi unjuk kayaknya ini disini imbah turun dengar gak ada lagi badehem-dehem sampai ini gak ada lagi badehem-dehem rancak badehem nah kalau imam badehem badehem-dehem kita jadi makmum umpat lah tetap aja umpat karena disuruh sangka sangka baik disuruh ini kenapa kalau badehem yang apa yang badehem membatalkan itu kalau kita badehem di luar kendali kita kada sang aja kalau bapak nah pian aja berasa-rasa badehem terus terus yang membatalkan merawung batal kemudian menangis nah ini yang perlu batasan menangis kalau pang pinah husuk kena Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim itu kada batal kada batal itu orang orang kada menangis-nangis itu malik yawmiddin iya kena hudhu nah itu itu kada batal yang batal itu bismillahirrahmanirrahim membaca al-fatihah atau membaca ayat batal bumbul anu kada jadi nyebut bungul batal dikira nangis bagus kena ya nangis boleh menahan nangis tadi alhamdulillahirrahmanirrahim itu kada batal karena itu hendak bukan menangis itu memang sesuatu yang di luar kendali dia ya mengembus-embus itu kada tau itu mengembus-embus lupa buhudhu wah wangibar kada ingat buhudhu si din kan bisa kada ingat buhudhu ada yang kada ingat mandi jadi yang kada ingat mandi itu si din anda membuktikan ilmu si din karena ribut di pelabuhan itu ada orang menyebrang menyebrang sungai di atas sungai bukan yang tipuan memang berjalan di atas sungai berbulik pulang sekalinya dilihat si din si din kan berbulang ganal sekalinya murid si din eh ikam lah dimana dapat ilmu bisa menyebrang itu eh maka dari pian juajar eh dimana aku menyampaikan pian bapada kalau kita membaca bismillah rurah 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 asal yakin aja makai ampun orang bahari jalan jak kawat menyebrang sungai si din pandernya aja murid yakin pakai murid tabulik itu si din meliati murid nengkaya itu muridnya ini memang bujur-bujur seada-adanya yakin lalu menyebrang babulik ketemu murid tadi si din dalam hati si din muridku aja nengkaya itu apalagi aku yang memberi ilmu bercabur ya si din ke banyu tadi jalan cabur tinggal bolang si din di atas begitu si din timbul guru kenapa pian bercabur kenapa pian bercabur tinggal lempian bapak pian jar ini kata tahu pada guru itu ada niatnya anak menyebrang karena ilmunya murid tadi ujar gurunya ujar gurunya aku ini kata bercabur aku tadi subuh aku tadi subuh belum mandi hebat kalau gurunya alasannya aku subuh tadi belum mandi belum mandi wajib aku subuh tadi belum mandi wajib makanya aku bercabur disini tapi tapi pian tadi muridnya kan bujur harus tapi pian tadi ulun lihat jadi imam di masjid ya kan di jawab guru ujar guru aku kada ingat kada ingat mandi kada ingat baw batal aku kada ingat jasidid kada papa aku kada ingat tadi tapi pian ini hanya ingat jasidid anda meneruskan lagi pertanyaan murid ini nah lalu disambung sidin yang ngaran kada ingat itu kada papa ujar sidin bujur juga yang ngaran kada ingat kada papa jangankan kada ingat sumbah yang orang memukul orang kada ingat dirinya kada papa kada berdosa langsung buka murid tadi sudah paham sari gurunya kalau pindah di pukul sidin nah itu kemudian ada lagi yang makroh melihat langit ke atas batal lah kada batal yang kedua ke kiri ke kanan kada batal nah ke kiri ke kanan kesitu matanya kesitu kada batal jadi kada batal itu yang kesitu yang membatalkan yang membatalkan itu dada bergerak nah kesitu itu kalau yang ini kada batal cuma makroh makroh karena semalam ada di trans di trans tv batal ujarnya nah untung ada habib yang alim itu untung ada bintang tamu tapi alim sih den batal ujarnya jadi gak boleh ujarnya assalamualaikum jadi assalamualaikum warahmatulloh sebab kalau belum tuntung ikan berbalik kayak ini batal jangan berbalik kayak itu nah jadi kita cobanya ada ketemu bertetangga ulun datangi kada bertulisan lagi ulun datangi yang itu dasar ulun datangi anak dianuhkan di surat se-Indonesian kan menangan jadi assalamualaikum waktukum itu dipindah assalamualaikum warahmatulloh assalamualaikum warahmatulloh yang ini berbalik kada batal berbalik ke situ ujarnya harus tuntung dulu assalamualaikum warahmatulloh hanyar berbalik assalamualaikum warahmatulloh hanyar berbalik kada di dalam kitab itu waktu menyebutkum assalamualaikum warahmatulloh kada batal Yang melihat ke kanan ke kiri Meludah ke kanan Atau ke hadapan Tidak boleh Artinya Kalau ada sesuatu yang sangkut Di gigi Jadi meludahnya ke kiri Tapi diganang orang dihiga Kalau sembahyang sorongan Mengusap rambut Sambil sembahyang manu rambut Meletakkan tangan ke muntung Jadi amun menguap Tahannya aja Jangan anu-anu ke muntung Meletakkan tangan ke lambung Kasih bawah sini Makanya memang dibawa Antara pusat dengan Dengan dada Meletakkan tangan Meletakkan tangan ke pinggang Meletakkan tangan ke pinggang Ada boleh Mengurekan tapi-tapi tak ulur Tapi tak ulur Batal jar itu bukan batal loh Ada di langgar itu Ujar ini siapa Menulis Ditulisnya di langgar Siapa yang Sembahyang Anu Sulawarnya melewati mata kaki Batal jar ini hadisnya Mana ada disitu Membicarakan tentang batalnya Orang Disitu makruh memang Haram Haramnya itu Laki-laki memakai emas Sembahyang Kada batal Tapi haram memakai emasnya Itu kan kayak itu Kada batal sembahyang Emas Kada najis Dan kayak itu juga Batis mau ure Kenapa Pikihnya liar Memahami seorang Dalil itu Dalil itu arahnya Supaya Diharamkan orang Yang mengulurkan Kainnya Melebihi Mata kaki Hulaya Karena sombong Yang kada bule Yang kada sombong Makru Jadi kayak itu Kembali ini lagi Meletakkan tangan ke pinggang Sembahyang Bekacak pinggang Kada bule Menahan Kencing Atau berak Termasuk Menahan Kantot Ini menahan Berak Menahan berak Menahan bekamih Menahan bekantot Itu kalau Datangnya Datangnya Sebelum takbir Kayak pejar Pas anak Atau di bawah Orang komat Sudah Kita anak Anu Anak mana Bekameh Tapi Dalam 10 menit Ini kawam Setengah jam Sekalipun Tahan Ini menahani kami Tapi menahan Bekameh Tadi Menahan Behera Tadi Makruh Kalau datang Sebelum takbir Tapi kalau sudah Allahuakbar Datang Handak Bekameh Datang Handak Behera Maka Kada makruh Menahani itu Karena datang Sesudah Kita takbir Itu dimaksud Yang makruh Di sini Termasuk Menahani kantot Atau pian Ada satu kasus Begitu sembahyang Rasa Rasa apa Lagi laki-laki Laki-laki Ini kan ada batangnya Rasa ada Ceret jar Itu Itu kadang Atau merasa Bekantut Rasa-rasa Berbeda loh Kalau yakin Tapi kadang Bawa suara Pusah Dasar keluar Angin Itu kadang Kalau dianuakan Bekantut Kadang Itu dasar Bekantut Ini Rasa-rasa Bekantut Rasa-rasa Kadang Rasa-rasa Buang angin Rasa-rasa Kadang Kadang yakin Ini mengeluarkan angin Nah Nabi pernah Ditanya oleh Sahabat Itu kayak apa Ini Rasulullah Batal Kadang Batal Nabi Itu syaitan Yang menggangguhkan Itu syaitan Itu dasar Pergerakan anus Jara anus Ya memang Pergerakan anus Di hati ikam Di waswasani Syaitan Lalu dipadahkan Syaitan Itu kantut Lalu kita ragu-ragu Yang ragu-ragu Itu Itu Dijauhkan Kita yakin Kadang Nah kalau Anginnya Yakin benar Kadang Iya Tapi nyata Keluar anginnya Itu batal Bujur Memang Dasar Keluar Menahan Kencing Atau Berak Tadi Nah menahan Kencing Atau Berak Ini Waktunya Sembah yang Tinggal Lima Menit Lagi Maka Boleh Itu Karena Makroh Karena Kalau Behera Kami Keluar Waktu Sembah yang Jadi cepat Jadi cepat Boudu Cepat Sembah Yang Sudah Cepat Hanya Selesai Sedangkan Kadang Kami Kada Behera Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Allahu Akbar Orang Sudah Ajan Jadi Kada Papa Menahan Kencing Dengan Berak Tadi Buang air Besar Maksudnya Supaya Jelas Berak Itu Tidak Makroh Kalau Sudah Waktunya Tinggal Sedikit Aja Injury Time Itu Sudah Berdiri Sebelah Kaki Makroh Jadi Ada Orang Sembah yang Sebelah Kaki Kada Batal Cuma Apa Dasar Kada Degawian Yang Berikutnya Waktu Handak Sembah yang Handak Banal Makan Amun Kada Tapi Handak Kada Bapak Ditinggalkan Makan Jadi Apa Caranya Solusinya Kita Orang Sembah yang Ini Memahaminya Supaya Kita Tetap Sembah yang Dan Tetap Makan Handak Menghilangkan Rasa Ingin Makan Itu Nah Ini Orang Sudah Ajan Kita Handak Makan Ayo Cepati Makan Kedusa Tuntung Dulu Seperam Empat Piring Menghilangkan Keinginan Itu Hanya Sembah yang Sambung Lagi Habis Sembah yang Keinginan Makan Tadi Yang Hanya Makan Supaya Sempat Sembah yang Berjamaah Mengurak Tempat Sujud Menyaringkan Bacaan Yang Perlahan Nah Nah ini Menyaringkan Menyaringkan Bacaan Yang Perlahan Itu Makro Tapi Kalau Berjamaah Mengganggu Jamaah Yang Lain Haram Haramnya Mengganggu Pahamlah Haramnya Mengganggu Lalu Kita Kita Jangan Merasa Terganggu Itu Kalau Kita Jadi Jadi Kalau Ada Orang Nyaring Bacaan Sudah Makro Artinya Kita Tahu Hukumnya Makro Tapi Kita Haramnya Dimana Haramnya Mengganggu Karena Kita Terpikir Roninya Nah Supaya Kita Kada Merasa Terganggu Kadusah Diurusi Itu Kita Karena Sembah yang Kada Mengurusi Sembah yang Orang Kita Mengurusi Hubungan Kita Husuk Dengan Allah Tala Kesudah Sebab Memberimu Orang Dihiga Itu Tapi Pian Tadi Cang melihat Itu Kan Tak Lihat Kada Memurusi Itu Untuk Menyampaikan Menyaringkan Bacaan Yang Perlahan Jadi Juhurnya Benyaring Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Juhurnya Benyaring Sah Tapi Makro Meninggalkan Yang Sunat Makro Meninggalkan Yang Sunat Makro Membaca Nyaring Di Belakang Imam Membaca Nyaring Di Belakang Imam Makro Kecuali Membaca Amin Kada Makro Amin Nah Ini dulu Yang dapat Ulun Sampaikan Silahkan Kalau ada Yang Ingin Bertanya Satu Aja Kadada Sudah Adakah Adakah Ya Ada Adalah Jam 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 Tujuh Anak Cepat Cepat Kada Anu Minta Maaf Minta Redo Kalau ada Dari Mulut Ulun Sesuatu Apa Perkataan Yang Kada Berkenan Di Hatipian Minta Pun Maaf Kalau Ada Tersalah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatiha Akhiratih Assalamualaikum 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 Assalamualaikum